Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa, UIN Todays kembali hadir di hadapan Anda Untuk menginformasikan berbagai peristiwa penting, unik dan menarik seputar UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Bersama saya Lali Nur Hidayah, berikut UIN Todays selengkapnya Kedatangan tamu dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau Dan saat ini telah hadir Bapak Firdaus selaku ketua lab televisi dan radio Selamat pagi Bawah Pertama kita ingin melakukan namanya studi ekonomik Kita ingin melakukan yang namanya pengkajian Mungkin berupa mata kuliah yang ada di jurusan-jurusan Betul kan di dakwah kita ada empat jurusan ya Ada jurusan komunikasi, yang kedua jurusan pengembangan masyarakat Islam Yang ketiga jurusan BPI, Bimbingan Penyuluhan Islam dan MD Jadi mungkin hampir sama dengan yang ada di Sunan Kalijaga Mungkin bedanya sedikit bahwa di Kalijaga, KPI ya Sedangkan di kita adalah komunikasi, ilmu komunikasi Oh ilmu komunikasi, tapi tetap fakultas sedawah ya Pak? Tetap fakultas sedawah dan ilmu komunikasi namanya Oh iya Bukan hanya waktu sedawah sebenarnya Perguruan tinggi Islam Negeri itu banyak tersebar ya Pak ya di Indonesia Mungkin mengapa yang menjadi tujuan UIN Riau ini UIN Senang Kalijaga Yogyakarta Pak? Pertama mungkin karena kita sendiri tahu bahwa Yogyakarta itu merupakan kota pelajar ya Kiblat yang pendidikan Indonesia itu ada di Yogyakarta Dan tentunya juga kiblatnya UIN itu salah satunya adalah di Yogyakarta Karena merupakan salah satu UIN tertua yang ada di Atau IIN tertua yang ada di Indonesia ya Dari segi kualitas juga merupakan yang terbaik salah satunya di Indonesia Mungkin itu yang membuat Bapak tertarik ya Kewin Senang Kalijaga Mungkin Bapak tadi sudah melihat-lihat bagaimana fakultasnya PPTD juga Tanggapannya seperti apa Pak? Ya menarik sekali kalau fakultas Tapi terutama mungkin lebih terkait kepada yang ada di PPTD ya Karena saya juga mengelola di sana yaitu lab TV dan radio Saya lihat di sini dari segi studio Studinya lebih representatif ya Jadi untuk praktek mahasiswa itu lebih mampu mengwadahi mahasiswa untuk praktek Peralatan, segi peralatan lebih baik mungkin ya Itu mungkin menjadi sebuah evaluasi juga buat kita Dan juga menjadi sebuah pengkajian ya Kira-kira apa yang ingin kita terapkan di sana nantinya Untuk target nanti ke depannya UIN Riau ya Pak ya Terima kasih Bapak atas waktu kini Ya Pak Biasa, demikian UBUDES edisi kali ini Saya Lalinur Hidayah dan kru yang bertugas UBUDERI Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!